Kemarin waktu istimewa di Jakarta, ada satu Ustadz selesai bayan, selesai sholat pegang hape maka saya tegur Ustadz oh Ustadz kok pegang hape itu apa maka Ustadz ini mengatakan, Pak Yai kalau da'i itu habis sholat, pegang hape kalau ahli ibadah, habis sholat, pegang tesbe begitu ya, iya kalau kamu bunyi sekali lagi, tak dudul perut kamu saya bilang gitu, ayo bunyi lagi saya bilang gitu kamu sudah goflah lalai, kok pakai dalil juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nasta'ainuhu, nasta'ghofiruhu wa na'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu bihi min shurur anfusina min sayyiati a'amalina Alhamdulillah hati ini yang dimulaihkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hatis Nabi diceritakan, banyak benda-benda yang barokah ada bangunan yang barokah namanya Ka'bah inna'awwala bayti wudhi alin nas lalladhi bibagkatamu barokah wa hudha lila'alamin Ka'bah ini bangunan barokah bangunannya sederhana, kecil tidak ada hiasan-hiasannya tidak ada lengkung-lengkungnya tapi barokah orang seluruh dunia tanpa diundang gerudukan berbondong-bondong ke sana tiap tahun dari Indonesia saja 200 ribu haji dan itu harus antri kalau daftar sekarang maka nanti boleh berangkat 10 tahun yang akan datang di Indonesia itu belum umroh yang umroh kira-kira 1 juta tiap tahun tidak ada orang biayai tidak ada orang malah ditarik-tarik uang sama siapa-siapa tapi berangkat saja itu tau-tau sawah dijual rumah dijual untuk pergi ke Mekah ini bagian dari barokahnya Ka'bah di sekitar Ka'bah itu tidak ada sumber-sumber ekonomi yang cukup air tidak ada sedikit sawah tidak ada ladang tidak ada beri juta-juta orang ke sana minum semua makan semua mandi semua cukup ini namanya barokah jadi di negeri kita ini Masya Allah hutan punya lautan punya tambang punya sawah punya oh apa-apa punya tapi malah hutang kemana-mana wanita-manita kita pergi ke Hongkong untuk memandikan babi di sana padahal Hongkong itu negeri kecil yang tidak punya apa-apa ini Indonesia negeri besar ini termasuk kurang barokah namanya kurang barokah jadi orang itu yang dipikirkan barokahnya bukan banyaknya benda yang dia lihat lah barokah itu sumbernya kalau kita ini berpegang dengan sungguh-sungguh agama Allah maka nanti perkara-perkara yang sederhana tau-tau mendatangkan kebaikan-kebaikan enggak ada habis-habisnya bangunan barokah maka nanti majid kita kalau sudah barokah jadi kayak ka'bah itu orang itu datang terus ramai majid kok sepi enggak ada orangnya bagaimana kurang barokah kelihatannya kenapa kurang barokah amalan-amalan yang mendatangkan barokah tidak kita jaga itulah amalan Rasulullah yang mulai kan ada keluarga barokah diceritakan dalam Quran rahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh alaikum ahlil baik yaitu rumahnya Nabi Ibrahim keluarga Nabi Ibrahim keluarga yang barokah Nabi Ibrahim itu asalnya tinggal di Babil di dekatnya Irak sana tapi beliau hijroh karena di sana berat sekali mengamalkan agama ini dahibun ila rabbi sayyadin beliau hijroh untuk kepentingan agama beliau tinggalkan rumahnya negerinya yang subur makmur beliau pergi ke Syam ke Masiti Laksa di sana beliau kawin dengan Siti Sarah diberkati oleh Allah SWT anaknya Sarah Sarah akhirnya melahirkan Nabi Ishak Ishak akhirnya melahirkan Nabi Yaakub Nabi Yaakub melahirkan Nabi Yusuf melahirkan seluruh Nabi-Nabi kebanyakan Nabi-Nabi yang kita baca dalam Quran itu semua anak cucunya Sarah istri Nabi Ibrahim AS yang ada di Palestina sana kuburannya sampai sekarang masih ada keluarga yang barokah kemudian beliau pergi ke Mekah di sana beliau meninggalkan istrinya yang kedua Siti Sarah Siti Hajar barokah lagi menurunkan Nabi Ismail menurunkan orang Arab menurunkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW Nabi Agung Muhammad SAW menurunkan Siti Fatimah R.A Fatimah menurunkan Hasan Hussein R.A Hussein ini akhirnya menurunkan Ali Zainal Abidin akhirnya menurunkan Ali Songo mengislamkan orang di Indonesia ini jadi semulaikan Allah ini namanya keluarga barokah menurunkan orang-orang soleh menurunkan orang-orang takwa pejuang-pejuang ada ilmu yang barokah ada ilmu yang kurang barokah ilmunya Alimam Al-Bukhari pertama itu sahabat dulu ilmunya Abu Hurairah R.A Abu Hurairah itu semulaikan tidak pernah nulis di beliau tidak bisa nulis tapi ilmunya itu dibaca orang sampai sekarang ini barokah tidak bisa nulis tidak punya percitaan tidak punya apa-apa tapi ilmunya diberkati sehingga 1400 tahun ilmunya masih dibaca orang sampai sekarang ini namanya ilmu yang barokah dulu Abu Hurairah ketika masih muda ada di bisnis-bisnis Nabawi kelaparan kalau sholat ambruk sholat ambruk kelaparan tapi beliau nekat saja bukan terus kelihatannya ikut Nabi kok susah begini tidak ada makanan sudah saya tak kerja saja tidak beliau nekat saja di bisnis Nabawi itu demi cintanya kepada Rasulullah S.A.W cintanya kepada agama Allah akhirnya ilmunya dibarokahi oleh Allah 1400 tahun masih dibaca semua orang seluruh ulama di seluruh dunia sekarang turun Alimam Al-Bukhari Alimam Muslim Alimam Mabudawud ini orang-orang biasa juga tapi Allah memberkati ilmunya sehingga akhirnya dipelajari di pesantren-pesantren di madrasa-madrasa seluruh dunia Alimam Ash-Syafi'i , Alimam Malik Alimam Bu Hanifah ada apanya itu kalau ilmunya jadi tersebar seluruh dunia itu beliau tidak punya kekuasaan beliau tidak punya apa-apa tidak ada uang untuk menyebarkan ilmunya tapi Allah S.W.T. memberkahi ilmunya kenapa ini karena taqwa ta'aluknya hatinya kepada Allah berpegangnya dengan agama satu hari ketika masih kecil Alimam Ahmad Ibn Hanbal itu semulaikan bersama santri-santri yang lain berjalan kaki mencari ilmu di tengah perjalanan ketemu sungai maka seweneng ini teman-temannya langsung terjun ke sungai pada mandi bajunya disepoti namanya anak-anak kecil tapi Muhammad mandi bajunya tidak disepot sarungnya tidak disepot beliau teringat hadis Nabi kalau kamu mandi sarungnya jangan disepot ini hadis ini ada di Tirmidhi ini teman-temannya itu saya enaknya sendiri beliau tidak saya enaknya tidak disepot sarungnya kalau mandi setelah itu malam hari beliau itu mimpi ada malaikat kasih tahu dia Ahmad karena kamu menjaga sunnah Nabi yang telah kamu pelajari Allah akan mengangkat derajat kamu memberkati ilmu kamu maka Imam Ahmad ini mungkin satu-satunya orang di dunia yang hafal sejuta hadis gimana itu hafal sejuta hadis itu satu hadis saja kita lupa-lupa terus saja ini murid Imam Syafi'i jadi semulaikan Allah SWT ini ilmu yang barokah sekarang orang belajar di sekolahan bikin tesis bikin disertasi tulis buku tebal sekian kita ditulis akhirnya dapat gelar S3 saya dapat gelar S3 terus bukunya dimasukkan lemari gak ada orang mau lihat dan dia sendiri juga tidak mau lihat ilah yomil kiamah ini kelihatannya-kelihatannya kok kurang barokah kelihatannya ilmu yang memulaikan Allah SWT jadi ada bangunan barokah ada keluarga barokah ada ilmu barokah ada dakwah barokah dakwahnya Rasulullah SAW dan di akhir zaman ini saya lihat termasuk dakwah barokah itu dakwahnya Syekh Muhammad Ilyas awal-awalnya itu semulaikan kelihatannya sangat-sangat-sangat sangat sederhana itu usahanya Syekh Ilyas beliau berpikir menangis risau bagaimana umat ini kembali kepada agama sampai beliau ini diceritakan etikaf di Masjid Medina itu delapan bulan etikaf baca nangis ya Allah apa yang harus saya buat ini supaya aku manti kembali kepada agama misalnya itu mau dakwah ini bukan enak gitu beliau ini mikir beliau ini nangis berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun etikaf di Masjid Nabawi itu akhirnya beliau dapat mimpi mimpi Rasulullah dan mimpi Rasulullah itu dikatakan dalam hati Rasulullah itu mengatakan kepada Syekh Ilyas eh kamu mulai seperti saya mulai dulu kamu mulai seperti saya dulu mulai maka Syekh Ilyas terkejut oh bagaimana ini saya mulailah seperti saya dulu mulai nah beliau ini orang ahli hadis ahli sejarah beliau faham bagaimana dulu Nabi memulai kerja nah bolehkan Allah SWT maka beliau datang ke ulama-ulama kemana-mana itu saya kok mimpi begini bagaimana apa yang mampu saya itu memulai seperti Rasulullah memulai itu apa yang mampu eh jangan bilang begitu kata seorang ulama itu kan perintah Rasulullah untuk kamu dalam mimpi itu kamu itu diperintah menunjukkan Allah akan nolong kamu gitu aja khusus nudukan aja begitu ya iya oh langsung saya tas di semangat ini sudah yang nyuruh Rasulullah ya Bismillah mulailah beliau bergerak 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 akhirnya terbentuk jamaah 3 hari 80 tahun yang lalu 90 tahun yang lalu ya lama ini jamaah 3 hari ketika jamaah 3 hari terbentuk maka Syahilias itu mengatakan London jebol katanya beliau maka orang-orang yang sekitar Syahilias itu tertawa London jebol bagaimana pokoknya ini barokahnya jamaah 3 hari ini kan tersebar agama kemana-mana saya yakin katanya Syahilias itu Syahilias bukan melihat lohirnya kalau melihat lohirnya jamaah 3 hari apa sih mana lebih jamaah 3 hari apa pertemuan besar di lapangan 100 ribu orang dihadiri Presiden Jenderal Petak semua datang dimasukkan internet radio RRI televisi disentrom dari segala arah jamaah 3 hari apa tapi ini 3 hari ini barokah mana didasri atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya keikhlasan semata-mata karena Allah ternyata setelah sekian lama jamaah 3 hari itu sampai di Pemboro sampai di Jakarta sampai di rumah kamu sehingga kamu datang ke sini ini hasil jamaah 3 hari 90 tahun yang lalu tuh tapi jamaahnya ini barokah enak sungguh-sungguh di antara kesungguhannya itu jamaah 3 hari 90 tahun yang lalu itu menurut pandangan saya itu gak ada yang bawa HP gak ada gak ada seumama barokah itu dalam HP Rasulullah akan dikasih HP satu truk apa Allah tidak berkuasa memberi HP Rasulullah kuasa gak nah berarti HP itu bukan termasuk asbab barokah itu asbab ngelamun mau 4 bulan gara-gara telepon istrinya harus pulang itulah HP di menjid tapi yang dipikir dunia kemarin waktu istimewa di Jakarta ada satu ustad selesai bayan selesai sholat pegang HP maka saya tegur ustad oh ustad kok pegang HP itu apa maka ustad ini mengatakan Pak Yai kalau da'i itu HP sholat pegang HP kalau ahli ibadah habis sholat pegang tesbeh oh begitu ya iya kalau kamu bunyi sekali lagi tak dudul perut kamu saya bilang gitu ayo bunyi lagi saya bilang gitu sudah goflah laleh kok pakai dalil juga jadi sunum laikan Allah Ta'ala kita bukan hanya dakwah tapi bagaimana dakwah yang barokah hatinya ta'aluk kepada Allah manyuti'illah warasul wa yaqshallah wa ya taqhi fa'ula'ikahumul fa'izun barang siapa ta'at kepada Allah akhirnya itu ta'at hatinya wa yaqshallah hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah wa ya taqhi taqwa taqwa itu maksudnya amal agama itu dengan sungguh-sungguh dengan teliti hati-hati bukan saya melaku-melaku nih saya jalan-jalannya bukan begitu itu bukan taqwa taqwa itu amal dengan sungguh-sungguh dengan teliti hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah fa'ula'ikahumul fa'izun mereka inilah orang-orang yang sukses kamu ingin sukses gak? ingin sukses? ingin barokah? kalau ingin barokah angkat kepalanya insyaallah ma'alaikan jadi apa-apa itu yang dipikirkan barokah bikin rumah yang dipikirkan barokah kawin yang dipikirkan barokah dakwah yang dipikirkan barokah apa saja kerja-kerja kita yang kita pikirkan jangan bendanya tapi barokahnya bagaimana supaya barokah? kalau diri kita ini betul-betul taqwa pada Allah hatinya betul bergantung kepada Allah gak ada yang bisa berbuat apa-apa selain Allah yang menentukan segala-galanya ini hanyalah Allah hatinya bergantung kepada Allah takut kepada Allah cinta kepada Allah akhirnya mengikuti tertib agama nanti akhirnya dibarokah jangan ada pertimbangan-pertimbangan lain selain taat kepada Allah daya Nabi Ibrahim asalnya ada di tanah yang subur yang rame pindah ke Mekah kering keruntang gak ada orang panas dingin apa pertimbangannya? satu saja karena taat perintah Allah akhirnya barokah yang tidak ada air tau-tau keluar air jam-jam yang tadinya sepi tau-tau jadi rame seluruh dunia datang jadi barokah itu diantara sebabnya adalah kalau orang itu pertimbangannya itu hanya agama bukan karena apa-apa maka semulaikan Allah Ta'ala ada orang yang kerjanya menjaga kebun namanya Mubarok maka pemilik kebun itu datang ke Mubarok Mubarok ambilkan delima yang manis Mubarok diambilkan ternyata kecut diambilkan lagi ternyata masam maka pemilik kebun itu marah-marah Mubarok kamu kan sudah kerja di kebun ini delapan tahun masa gak ngerti itu delima yang manis delima yang tidak manis Tuhan saya ini kan tugasnya menjaga kebun bukan untuk memakan kebun jadi bagaimana maksud kamu ya selama delapan tahun saya belum pernah makan delima di kebun ini betul ini orang ajaib ini delapan tahun menjaga kebun delima belum pernah makan delima Mubarok kamu jangan kerja di kebun ini sekarang kamu sekarang kerja di rumah saya saja untuk menerima tamu-tamu kamu ini termasuk makhluk langka ini perlu diawetkan milikan Allah SWT satu hari Mubarok ini melihat tuannya ini kelihatannya itu resah susah maka ditanya sama Mubarok ada apa tuan kelihatannya kok bingung ini loh anak saya ini sudah gede banyak yang melamar orang-orang kaya pejabat-pejabat di negeri ini banyak yang melamar anak saya tapi saya tidak ada yang mantep bagaimana gitu saja kok bingung tuan kata Mubarok itu bagaimana kalau ikut orang Nasrani itu kalau cari mantu cari yang kaya cari yang ganteng kalau itu orang Nasrani suka yang indah-indah cari yang ganteng kalau cari mantu kalau ikut orang Yahudi Yahudi itu senang dengan duit kalau cari mantu yang duitnya banyak kalau ikut Rasulullah cari mantu yang agamanya baik terserah kamu ikut mana kalau ikut orang sekarang yang ganteng dan duitnya banyak ini tambahan saya ini maka ketika tuannya Mubarok mendengar kata-kata Mubarok seperti itu wajahnya langsung merah ya ikut Rasulullah kok ikut Yahudi Nasrani bagaimana kamu ini nah iya gak usah bingung kalau begitu sudah sudah ketemu jodohnya kalau begitu siapa kamu aja tapi ini jangan dicoba nanti kamu nasihati orang-orang ikut Yahudi Nasrani ikut Rasulullah kalau ikut Rasulullah ambil saya menantu nah ini namanya menyelewengkan agama akhirnya diambillah Mubarok jadi mantunya keluar anak namanya Abdullah Ibn Mubarok yang terkenal jadi ulama besar ahli hadis besar wali besar pada zamannya gak ada kitab manapun yang gak ada cerita antulah Mubarok gak ada terutama kitab hadis jadi ini semulaikan Allah SWT namanya Barokah karena apa pertimbangannya hanya karena agama gak ada pertimbangannya yang lain-lain yang lain-lain yang lain-lain